Setelah memimpin Misa Kudus di hadapan 80 ribu umat katolik di Stadion Utama Glora Bung Karno, Jakarta, Paus Franciscus akan melanjutkan perjalanan apostolik menuju Fort Morrisby, Papua Nugini. Dan untuk mengetahui situasi terkini di Kedutaan Besar, Fatikan di Jakarta, kami sudah terhubung dengan Auriga Agustina yang saat ini berada di lokasi. Auriga, silahkan laporan Anda. Ya, selamat pagi Asran. Sila ada juga pemirsa. Hari ini Paus Franciscus akan melanjutkan perjalanan apostoliknya. Artinya Paus akan meninggalkan Indonesia atau meninggalkan Jakarta. Dari agenda yang kami terima, Paus ini akan bertolak ke Papua Nugini jika sesuai rencana. Paus akan take off pesawatnya pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat. Nanti Paus Franciscus ini bertolak ke Bandara Soekarno-Hatta dari Kedubes Fatikan karena seperti yang kita tahu bahwa selama berada di Indonesia, Paus lebih memilih untuk tinggal di Kedubes Fatikan daripada harus tidur di Hotel Mewa. Nah, saya tunjukkan kepada Anda seperti ini situasi terkini di depan gedung Kedubes Fatikan. Ini terlihat dijaga ketat oleh petugas pengamanan, Pas Pampres. Kemudian yang menarik ini ramai sekali ya, pemirsa oleh masyarakat yang nampaknya antusias ingin melihat secara langsung Paus Franciscus dan ingin melepas Paus yang hari ini akan melanjutkan perjalanan apostoliknya dan juga akan meninggalkan Indonesia. Nah, selain itu pemirsa dari informasi yang kami dapatkan bahwa Paus Franciscus ini nanti bertolak ke Bandara Soekarno-Hatta akan menggunakan mobil Innova Zenik seperti mobil yang ia gunakan pada saat tiba di Indonesia. Kemudian Paus ini akan menggunakan pesawat komersil. Nah, sejak awal Paus berada di Indonesia, ini kesederhanaan dari Paus Franciscus ini selalu menjadi sorotan. Mungkin ini bisa menjadi contoh bagi pejabat ataupun seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Nanti setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, ini ada pelepasan tamu negara. Rencananya akan ada delapan yang melepas Paus Franciscus. Di antaranya ada Menteri Agama dan juga Dubes Indonesia untuk Fatikan. Nah, selain itu pemirsa kalau kita ingat, ini ada sejumlah pesan-pesan menarik yang disampaikan oleh Paus Franciscus selama berada di Indonesia. Di antaranya ini Paus mengingatkan soal perdamaian. Kemudian juga Paus Franciscus ini juga mengingatkan agar sesama umat ini harus memiliki rasa saling kasih. Sementara demikian, kembali ke Anda di studio. Auri Gagusti dan melaporkan dari Kedutaan Besar Fatikan Jakarta. Terima kasih rekan-rekan. Selamat bertugas kembali.